Bagaimana menurut saya untuk makan? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya tidak bekerja? Tidak, saya yakin kalau kita harus hidup pasti makan Mesti... Apakah menunggu belas kasihan dari orang? Tidak, kalau... Tidak, jangan mematirkan sandang, pangan, papan, kemakmuran Pasti juga tidak bagus Iya, tapi ini salah kaprah saja Ini gak kerja, gak usah, gak itiar Kenapa Pak Yayai kerja? Kenapa Pak Yayai kerja? Kenapa Pak Yayai kerja? Mas, Mas, Mas Ya Allah, Ya Rahman Ya Tampunggu, yuk Mas Ini cingklaan nih Mas Mas cingklaan nih Ya Allah, Ya Allah Ya Allah Yuk, yuk dah, katakan Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pagi ini kita ada di desa Pagerharjo Pagerharjo Pagerharjo, Kecamatan Medarijaksa, Kabupaten Patrik Jadi ceritanya gini Kita tuh dihubungi sudah cukup lama Karena kita belum punya waktu Hari ini kita luangkan waktu kesini Jadi, ada salah satu keluarga yang mengalami gangguan jiwa Ceritanya pripon, boleh Jadi kan ibu ingin? Ceritanya pripon, sakit cerita Mulau bukanya pripon, sakit gini Nilai kapan? Di sekolah kan nanti kerja Sekolah apa? Kuliah? Selesai kuliahnya sekolah apa? Sekolah MA Di Yogyakarta itu Di Yogyakarta itu Gini Pali Itu kan Gini 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 Mereka ada kos-kosan Oh, rumah ti Oke Tapi dulunya tuh Pulang sebentar Buk, aku mau ambil di kuliah oleh Anas gitu Nah Dan terus pulang ke Yogyakarta Tapi sampai di Yogyakarta Selang Berapa minggu gitu loh Terus itu dihubungi Ong enggak mau bicara Terus itu Saya itu enggak mau pernah ngomong diseneng uang apa seneng uang pernah pacarnya pernah dibawa kesini Oh terus terus-terus itu loh pernah bilang kalau bacanya itu mengajak bisnis hubungan bisnis tapi nggak jadi uangnya diambil sama pacarnya Oh gitu oke 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 ada kaitannya dengan aswara yang pasti terus sabon tinta nih pribun busa Niki gini Niki perempuan ngepel di rumah terus baca yasin ngaji terus di rumah di rumah aja ngaji terus betul-betul sakit ilm dilamnya mengantuk aja sambil duduk tidur sambil duduk terus noan sewo bengok-bengok kayaknya hingga iya kadang tapi tidak mengomong ngomong diwi purnatus yes sergap galung gih kalau dulu shalat terus berhudhu shalat berhudhu shalat kalau sekarang tuh baca yasin tiap hari pagi malam siang yasin bahaji terus ya karena ini kepuasa terus kepuasa terus betul-betul makannya mie ya cuma dua mami ini mami ini kok sahur oleh buka serasan sabon tinnem poso terus dan jalan tanggerti posoni kan gua bobo masoni opo masoni sobo ngari ini ngari ini kepengen nganem pengen ketemu pacarnya yang jalan pun kawin lagi mau ngaduh Oh nganu kalau pacarnya sudah-sudah enggak dipikirin lagi pacarnya tapi orang lain yang tipe Oh tapi sekarang wong Lanang Leone sekarang sudah tidak lagi katanya karena kan dia shalat tahajud itu keluarnya itu orang itu Oh gitu ya iya iya seneng lah ini seneng tengok orang-orang tutuk kekecewaan lagi jawa karena kemarin samping dan samping nonsewu sudah pernah berubat ke dokter berubat dirumah serangan tinggi nih ya i-oke oke bali belum pernah berubat secara medis seringat tinggi ha Oh ya berarti tidak pernah berubat secara medis itu hanya penanganan alternatif yang memedisi wajarlah biasanya masyarakat juga berikutnya tanpa bantuan obat-obatan bisa sehat tapi tapi ternyata ndak eh sudah berapa tahun ya sudah lama di sang surga berapa tak adiknya ini kelahiran 94 sakitnya sakitnya itu ya sejak lulus alihah kerja nih umur umur telung-umur 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 tahunan eneng tapi buten-buten triak-triak button kalau dulu dari Yogyakarta itu ya dia menangis nangis seru oke kita coba masuk tadi ya mbak ya masuk jenengnya sih tentu panggilannya Indah ya kita coba deketin ya Indah ya mbak Indah Waalaikumsum hahaha boleh kenalan boleh oke boleh ngobrol sebentar boleh ayo ke luar boleh sebentar ayo salamannya tidak boleh monggo boleh haaah oke siraku merinding iya suwira ketemu oke selamat dulu boleh boleh nak kasih masker deh oke oke kenalan dulu nama aku Adi panggil Mas boleh Mas Adi namamu Sopoto Indah Indah miknya deket Indah Mbak Indah Mbak Indah umurmu berapa tahun 30 30 dulu sekolah dimana di sana Aliyah dulu di sana jurusan apa IPA IPS guys Ipawih pinter aja harga yang piro dulu kita kita pinter deknya apa sih ini nih kau sakat Allah masyarakat itu ya Alviya mesampal api yang berang bed orang apa oke 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 tadi ngapain tadi ngaji 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 ya ya aman Hiro Sarah apa eh Mbak 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 Indah boleh mengaji satu satu surat bukle surat pendek Hai eh kenapa eh buatan enggak mau enggak mau coba enggak terjunin buatan kenapa dah butuh terus kita keten kan alasannya Mbak you kenapa sudah bosen dengan kerjaannya atau sudah tidak ingin dapat uang atau nggak suka dengan teman kerjanya waktu itu apa ya nampoknya aku ingin mau ya bosen mau ini apa hari ini pasan pasang-pasang-pasang-pasang-pasang-pasang bukanya jambi roh bangku tapi tetap buka 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 sahur-sahur bangun sendiri dibangunin mama jarang tidur jarang tidur kenapa kenapa ngaji terus nanti karpo-po ya jalan cerita aku jalan penasaran aku tirakat mulu abu temen posanggerdino ngaji terus ada ada keinginan yang dicampai no cahanya betul sosok walaupun gak kena setiap orang hidup pasti punya keinginan bolehkah berbagi cerita denganku apa keinginanmu boleh berbagi cerita selamat dunia akhirat pasti Amin nah itu pasti nah itu kan general itu terlalu umum itu yang lebih spesifik dunia ini loh bahagia akhirat pasti bahagia duniamu dengan cara kayak gimana tapi bahagia-bahagia mas materhon bagaimana kau memperoleh bahagia duniamu kan dari dunia dulu sebelum ke akhirat saya aja 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 lagi lagi mausani calanang enak eh eh puasa pertama pasal pertama pasal pertama itu mausani calanang beda mulai rene unu kan biaya 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 puasa dahar biar jodohnya bagus biar jodohnya bagus oke sebentar bisa dideskripsikan kah jodohmu yang kau inginkan seperti apa no kek pengen calanang sekepi bentuknya ya mali hadini anak nasab pihak wuh nasabnya hace ek buat ada reneun mencari sesorang yang bernasab baik berpendidikan better semuanya baik begitu di rumah aja apakah dia akan datang sendiri tanpa engkau harus keluar lewat perjodohan yuk dihakimi mawan wajah kita cek tata kok ini pengguna turun ngompok ngos ngaji terus gak kesel maksudnya ngaji terus kan butuh tidur, gak ngantuk butuh kerja tidurnya dengan duduk ketiduran CONkurangnya kenapa dia berasal kenapa dia berasal 100% cek tata ap包括 nah oke kukar tempat lupa desde oke ngapusin aku walaupun tidak tidur paling ketiduran tiduran sebentar baru aku bangun ngajemennya terus posisi akhirnya udah lainnya ya sekarang udah ngakak ya tapi ngga butuh ya melupakan sosisan orang butuh nah mau jalan lor kok cuman dia enggak bisa tidur ya memang harus enggak mau tidur memang Oh enggak mau tidur kecuali ketiduran atau sakit Oke sebentar penasaran aku kenapa tidak mau tidur kalau tidur tidak nyaman dipikiran Oh berarti kan nggak bisa kamu tenang Oh ini ya ada bisikankah di telingamu ada bisikan ada yang ngajak ngobrol ya ada yang ngobrol ya sering oke siapakah yang ngajak ngobrol dirimu banyak laki-laki perempuan biasanya tema apa yang diobrolkan banyak contoh ya apa ajalah dijawab sesuai dia tajanya apa gitu seringnya diajakin ngobrol apa aja apa aja apa aja fix ada bisikan-bisikan di telinganya dan ini yang tidak terkontrol dan itu pasti terjadi karena dia enggak bisa tidur apalagi dia menolak untuk tidur enggak kan enggak perlu dijawab kalau dijawab pakai hati saja kok bisa saja tapi tetap ada suara-suara ya tapi tetap ada suara yang dia dengar di telinganya iya pikirannya itu namanya halusinasi ngobrol sendiri dan ini dalam nggak halusinasi apa itu tersebutnya yomboh ah hahaha pokok yang guy marah ya dijawabnya yang halusnya oke Nyi alus jadi awus ya iya nih alusialusnya karang di alus posak taaloso sama barang dialos H pheera kena los habi tetilah Nabi juga tata kira cahayu upomo upomo era upomo aku mau reni gocar nanti gianeng kesanen ngelem raha contoh hanya tertarik pada yang kenal saja tertarik dengan yang kenal saja bagaimana cara kenalnya bagaimana cara kenalnya padahal kau tidak pernah mau keluar rumah untuk mengenalnya ya kan sebelumnya saya kenal banyak orang berarti ini adalah orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan sebelumnya kalau orang baru enggak mau kenalan dulu sama orang baru betapa cintanya kamu kepadanya mungkin mau rata kenal kata sayang Oke hari ini topiknya tentang cinta dan sayang sebenarnya kalau boleh aku tanya dan tolong jawab dan jujur dia yang pernah kau cinta sekarang ada dimana ini eh iyo dipati aja kayaknya dipati kayaknya ketemu punya nomor Wanya enggak enggak kamu pernah masih yakin kangkau dia masih mencintaimu atau jangan-jangan malah dia pergi dengan perempuan lain sih aja kalau dianya ngobrol tapi enggak ada handphone ngobrol dengan hati telepanti kalau dia ngomongnya gaip aja dia sudah pernah hadir tanpa handphone kalau dia tadi pagi ngomong sama aku ngomong piye ngomong piye ngomong piye ngomong piye ngomong saya ngomong apa aja lah I love you atau indah I miss you aku pingin jumpa kamu hari ini begitu kah gimana kabar udah ini hidup di dalam awang-awang yang enggak enggak jelas akhirnya kamu disini kan ngopel nyapu terus terus ngobrol sama ibu kapan paling nek sare di pijitik iya bu enggak pijitik iya bu enggak pijitik iya bu enggak sih pijitik iya enggak apa kok di pijit bu enggak sakit enggak itu balik sudah kepengen ngano-ngano ngomong omah kaya wong wong Lio Dwi Bu June pasar di rumah saja menjaga awrotnya di rumah sampai nanti pria idaman datang menjemput enggak waduh hicah ha ha��고 ngomot ngomot asir aku nengen dicara nih bolehkah aku katakan bapak engkau ada dalam ilusiumu sendiri aah Bolehkah aku katakan Aku tidak suka berilusi Itu adalah Sebuah realita ya Tidak mau pokoknya berilusi Ngapain berilusi Yang dipikirin aja banyak kok Ngapain mikirin yang enggak-enggak Jadi kata ibunya Dan saudara-saudara tidak mau ngomong Tapi ketemu kita Ya aku ngepenakan ya Ya karena kita banyak nanya Kalau tidak ditanya Coba kamu nanya ke aku Gantian Boleh nanya ke saya boleh lah Coba gantian Nanya boleh Bagaimana bu yang luar hari ini Dunia luar hari ini Dunia luar hari ini Dunia luar ini sangat idah Tak kasih tahu rumahku kutus Kayaknya kok ruwet Lu enggak Tak tunjukkan keidahan dunia hari ini Aku tadi bangun jam 5 5 kurang lah Setengah 5 aku udah bangun Oke Kemudian rutinitas pagi Aku tadi lari-lari Lihat matahari Seger Seger banget Berkeringat Terus ngantara anakku sekolah Ngantara anak sekolah Habis itu aku upload videoku Kemudian aku jago naik sorwet janti Bareng tetangga-tetangga ku Teman-temanku minum jahe hangat Habis itu Bujuku marahnya aku Sarapan dia Dan setelah itu mandi kita kesini Taukah kamu Betapa indahnya semua itu Di jalan orang berlalu lalang Melihat wajah-wajah penuh senyuman Bukan wajah-wajah murung Tadi bertegur sapa Kita di jalan Ada yang laksan Prank gitu kan Teman-teman kita menyapa Dan itu seneng loh nak Oh itu cerita keindahan Dunia luar hari ini Bisa kaku bercerita Indahmu di kamarmu hari ini Ayo cerita nak Indahmu di kamarmu hari ini Baca Al-Qur'an Baca Al-Qur'an Terus apa nih Ayo ini kan dikira Sok ngomong kakek-kakek Apa nih Maksudnya dari tadi ngomong Ngapakmu kapan Terus lagi-lagi boleh nanya Indah-indah pinter Dengar yang satu di sekolah Emutan pernah Rengg 2 pernah Wih yo pinter Saya 2 pangkat 3 pirono 2 pangkat 3 ayo Gapan Pinter Gujud ya Matematika Gijimu biar matematika Aduh Wondon Ngedan Nah takkan Denny Maukah tak tunjukkan Idahnya dunia luar Mau Mau ya Mau Tos Tosnya ngini Ngelalah aku Ngelalah aku nih Anggir tanganmu ngini Aku ngini Berarti setuju Ya Maukah aku tunjukkan Idahnya dunia luar hari ini Mau Tas Kenapa cuma indahnya Kenapa gak masalahnya Setiap masalah ada solusi Hidup itu tentu ada masalah Dan harus diselesaikan Tetapi Pada saat kau tidak pernah Melihat indahnya dunia Kamu hanya akan melihat Pahitnya dunia Pernah belajar sosiologi dulu Iya tak Manusia itu harus Makung sosial Betul ya Harus ketemu orang Bersosialisasi Bermasyarakat Betul Bener enggak Sinten guru sosiologi Bulilis Terapisku Terapisku Gulilis guru kemiar Oh gulilis guru kemiar Gulu sosiologi siapa? Sosiologi ya Sapa asinten? Punya isi Siapa dulu ya Mas ganteng pak Leng Dia dulu mengidolakan gurumu Eh? Idualah jelas semua guru Idualah kita Guru ganteng maksudnya Agak ganteng gak layu Enggak enam Enggak tua Apa yang judulah kan Pasti Oke 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 Terima kasih hari ini Aku terrefresh Malah ya Ternyata saya punya bakat itu Tas coba boleh Tapi 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 Kalau kita kecewa Terus di dalam kecewa Ada bahagia Terus Lagi bahagia Lagi bahagia Kecewa karena Kecewa karena Kecewa karena Cinta Hele Hele Was bosan karena cinta Terlalu saring disangkiti Makanya hele Hele Kutunjukkan lidahnya cinta Mau Hele Mau Cinta Sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah Iya Iya Karena kita harus mensyukuri Suatu yang Menyarat kita ke neraka Yuh Tergantung bagaimana kita mau jalan nih Iya toh Tergantung bagaimana kita menjalan Betul kan Iya daa Himah Eh artinya apa? Bahasa Indonesia apa ya? Cita-cita Oh cita-cita Apa cita-citamu? Selamat dunia akhirat mawon Nah terus Gak muluk-muluk Saiki Bahagia Bahagia dunianya Dapet Setiap hari Dapet Pasti Terus Seperti Coba kita nyali bu Kita ngecek dulu Aku ngecek cahayu Sampai cahayu Indah Wasiatur Rahmah Kelihiran 91 Berarti umurmu sekarang berapa no? 30 Sekarang tahun 2000 Piro 2022 2022 Berarti Biro 30 31 31 Minjang Desember Oh iya Awal ketemu Cah Pinter Yang ini Amin Kau kabeh Kalau malah Mudah-mudahan Kisnya aktif ya Nak cahayu Hari ini melaku ya Eh Melaku Eh gak mau Di rumah aja Aku tunjukkan Indahnya dunia luar Soal dunia indah Di rumah aja Gimana aja indah Indah bukan hanya tentang nama Tapi tentang bagaimana Merefleksikan indah itu Dalam hidup Dunia paling indah yuk Di rumah Sama keluarga Betul Tapi ini Tak kasih tau Pada saat kau tidak bisa tidur Di malam hari Berarti ada yang salah denganmu Eh Setiap orang pasti punya masalah Tapi bicaranya Nggak ada pindah Betul Pada saat kamu tidak tidur Di malam hari Tidak tidur gak ya Ya Tapi pada saat kamu tidak tidur Ini berarti ada sesuatu Yang harus dibenerin Eh Apa Eh Saya ngerti Saya ngerti ya dokter Hei Ya gak perlu ke dokter Harusnya kemana Waktu itu Lebih berharga Daripada intan berlian Ya kok Kalau sudah berlalu Tidak bisa Gak bisa Diulang lagi Tapi momen tuh Bisa datang kembali Kenapa loh Per detik Per jam Semalem Semalem ngawas Atau semalem mau tidur Kalau semalem Tidur rasanya rugi Semalem ngawas Mau Matan Kalau sedinir tidur Atau sedinir ngawas Ini sedinir ngawas Kalau tidur rugi waktu Gimana panggih Abluminasnya Kalau ibu Ibu pulang Dipijit Kan bisa Terus saudaramu Tetanggamu Kan kalau ada apa-apa Di rumah Kan bisa Gak seperti itu Contohnya Dari pada aku Pergi ke rumah tetangga Terus Tiba Ayo Kan mending kerja Gak ke rumah tetangga Tata waino Pada saat nanti Kedua orang tamu Sudah tiada Jangan yang menung Saya butuh makan Oke makan Kondi Ya kesti Allah Saya ngatur Caranya Ya kesti Allah Saya pasti Nek 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 Apakah Menunggu Belas Kasian Dari Orang Nggak Kalau Ya Ingat Sandang Pangan Kemakmuran Pasti Jodoh Iyak Tapi Ini salah Kaprah Acah Nama Nek Kenapa Pak Ya Kerja Kenapa Pak Ya Kerja Kenapa Pak Ya Kerja Kenapa Pak Ya Ngajar Kenapa Pak Ya Nadur Kenapa Kenapa Pokoknya Keyakinannya Saya di rumah ini ada sesuatu kalau keyakinanku hari ini saya harus di rumah dan harus di rumah ya di rumah karena harus di rumah ya udah boleh kemana-mana pokoknya di rumah akhirnya harusnya mau ke surga akhirnya yang sangat dampak dari satu dari kecewa dua dari karena saya memang harus di rumah siapa yang mengharuskan siapa yang memerintahkan ya kan setiap orang kan punya pekerjaannya masing-masing kalau saya merasa kerjaannya ngawes ya ngawes saya merasa kerjaannya harusnya ngawes bayaran dari ngawesmu apa? bisa makan? ya contohnya saya makan setiap orang karena dikasih orang tua pada saat nanti orang tamu sudah tidak ada? orang tamu bekerja wah ini aja ini sebagian orang ini pasti akan di ngano padahal ini konsep yang salah yang harus diubah bahwa manusia itu harus bekerja pertanyaan lu gini pas orang tuamu ke eneng itu urusan kesti obo mesti abu banek mesti abu banek mesti abu banek bukan jeru malah ini oh iya ini harus diluruskan habliminaullah oke tapi kan ada hablimina nas itu yang kau lupakan terus akhirnya obo menyurju kemana? menyengsarakan dirimu ke neraka dan tau kakak dan tau kakak kasih tau kan kalau saya ngapain kok sengsarakan tak kasih tau no tak kasih tau no durha kau rahsi jineng anak pada saat wong tua ku nangis korona anak ku imau nangis karena? nah contoh pada saat awakmu rajelemet tuh awakmu sambar dinoposo awakmu menyakiti dirimu dengan cara tidak makan waktu dimu memukul tubuhmu juga itu wong tua mu nangis salah gak sebagian anak? pokoknya keyakinannya sekarang di rumah ya Allah SWT wah ini dengan membantu orang yang lebih susah daripada saya menurutku aku yang ngamalkan ngajiku bener orang apakah hanya dalam bacaan atau dalam amalnya? pada saat jenengan mengaplikasikan apa yang kau tahu dari bangku pendidikanmu? ya masalah kurang saya ngatah mawana pagi sampai sore-sore sampai pagi semaksimal terus kapan ngamalkan? ya nek saat kita ngetintan ya mau gue kapan membantu orang? istri di rumah ini juga adik ada salah satu adiknya juga yang kurang lebih sama adik adik bantan adik harus obat nek kula gak perlu obat adik mau kudu obat enggak perlu obat karena kalau saya minum obat nanti sakit beri dan mawanku lho lho kira seturuh mau nyatanya kan kalau tidur saya malah jadinya stres malah tidak lebih baik bujunum sehingga yang main oh gak usah dibakas setahun nikah tak? ois udah pernah menikah abangnya istri soleha iya tak? udah pernah menikah? sudah statusnya masih? enggak sudah diceraikan sudah diceraikan wah wah tak tahu kok enggak tahu kok iya tak tahu kok sorry enggak sengaja enggak sengaja enggak jarak enggak enggak boleh diceritakan kenapa kita diceritakan? eh Yang memang sudah menangis berjauh-jauh, bingung merubah bagaimana konsep berpikir yang seharusnya. Konsep berpikir. Tidak semua yang kamu pikirkan itu selalu benar. Mungkin tidak Mbak Indah melakukan kesalahan. Eh ya mungkin saja, orang-orang manusia biasa ya pasti salah. Insanumah hal-hal minah hal tak wanita. Iya bisa ngerti aku naik kuih, eh lilih. Mbak Indah, mohon maaf. Dengan sangat terpaksa, demi kebaikanmu, demi kebaikan ibumu, dan demi kebaikan keluargamu, siang ini kelemah-kelemah. Mbak Tan, aku, Amit Sewu, Mbak Tosaku. Kan Besta umumnya halus-halus tau Mbak? Ini halus. Ayo. 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 Melunik mobil secara-cara aku. Mbak Tan, Amit Sewu. Maasih dulu. Mau kejenangan tau seki mawon, ya ampun, ya ampun, mau kekundur. Aku dulani Mbak. Ini salaman ke arahku sih. Ya itu. Salaman ke arahku. Mbak, gandeng kan gak gelem salaman tuh, yuk melaku diri. Tak gandeng kok melaku diri? Tak gandeng kok melaku diri? Tak gandeng kok melaku diri? Kalau ada hal-hal yang sekiranya itu mebet, terpegang lo nanti. Tak gandeng kok melaku diri? Buat Tan, Amit Sewu. Nah, ini gak gelem ayo melaku. Melaku melaku. Buat Tan. Mbak, ini kali ini. Ini buatan, eme sewu. Buatan gih? Ya. Amit Sewu. Ini sesuai dengan izin orang tua dan orang-orang suku ini. Ya. Ya. Sayu, Mbak. Eh, buatan, Amit Sewu. Gini, gini. Eh, mohon maaf teman-teman, di luar, di luar kaedah apapun, ini adalah kondisi yang darurat. Eh, orang tuanya nangis di kita. Kenapa? Orang tuanya jalur tulung. Dadim dulu. Wang tuanya wes tahun-tahunan nangis, wong tuanya wes tahun-tahunan kesel. Kenapa nih buku nangis? Setiap hari tak pijitin semaleman kalau perlu. Nah itu kan. Setiap hari bertahun-tahun. Aku hati nih orang-tahun, orang-tahun, orang-tahun nangis, duk. Karena ngomongannya orang-tahun, saya kira-kira-kira. Jauh, dianggap kamu MP, kamu ingin Sewu tak pegang ngomongmu. Kami itu siap. Siap. Apa itu Sewu? Bisa yuk, ayo, ayo. Bisa yuk, ayo. Bisa yuk, ayo, ayo. Bisa yuk, ayo, ayo. Tenang gue, tenang. Mohon maaf, sorry, 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 sorry. Sorry, tenang dulu. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu. Ya, makanya. Leng, jauh, eh. Ayo, melakukan yang mungkin. Mohon maaf. Mas, adik, mbakmu ceklahnya, mas. Ayo, mas, mobil. Ayo, mas, mobil. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Mas, ayo, mas, carol, mas, carol, mas. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman. Ayo, mas. Ini cingkla aneh, mas. Mas, cingkla aneh. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Cenderung tidak akan pernah berhasil, maka ini adalah pilihan terakhir. Semua demi kebaikan indah. Ya, no, ya. Jangan marah, jangan kesel, jangan cengkel. Beruntang semuanya. Tidak mau masuk mobil. GSP ya. Karena mungkin yang menganang loro yang kalah-kalah. Itu juga mungkin. Sang kuat-kuatnya lah. Setiap kuat menganang. Itu cuma terbatas geraknya. Tapi kalau seurjan ya harus bergerak. Ya, semua karena darurat. Mau doanya mudah-mudahan kebaikan, kesehatan, kesembuhan untuknya. Indah. Ya, no, ya. Indah. 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 Menang aja, toh. Ngomong lagi. Ngomong lagi. Ini mungkin ceremet banget, ngomong banyak, toh. Ini mengingatkan saya kepada Mbak Mur yang pinter ngaji, toh. Lajar ngaji. Ya, ngomong doanya teman-teman. Ya, terbaiklah buat indah ya. Kita on the way menuju rumah sakit. Suwondo Padih. Harusnya saya nanya ke ibunya. Ibunya adik-dekan. Ya, iyalah. Karena tadi drama. Tapi mau pergi ke rumah sakit? Iya. Tapi mau pergi ke rumah sakit? Iya. Mau pergi ke rumah sakit? Iya. 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 Rul? Ada 2 Maret nanti berhenti, Rul? Beli air putih, Rul? Iya. Di sana aja. Nah, ini udah. Ke rumah sakit. Gitu. Mana-mana? Oh, iya. Sudah di siaga. Amet, Bu. Mau ngujuk, Bu. Nujuk Rien. Nujuk Rien. Aku juga, Rul. Iya, Rul. Mohon maaf. Tidak bermaksud apapun. Tapi mari kita cermati dengan cikapi, dengan bijaksana. Dengan akal yang gering. Jangan sampai, mohon maaf, pemahaman akan nilai-nilai spiritual membutakan kita pada akalnya. Fix, anak ini butuh obat. Biarlah nanti dokter mendiagnosa harus bagaimana prosedurnya. Mbak Indah. Pokoknya dua terbaik lah buat Indah. Biarlah. Biarlah. Ya, menes. Ya, masih mudah di rumah saya. Saya punya perjalanan panjang lah. Ya. 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 Besar buat semuanya lah ya. Entah ngaji ya. Ya, tapi ngeratinya yuk. Kabeh. Cukup banget. Mentah-mentah ngolong. Mbak Indah. Nak cahayu? Adikku yang cantik? Ya, si Stephen. Ya. Oh iya. Makanya dikir tuh. Nanti tuh. Oh. Yang ngomong kok. Di anaknya. Ya. Ya. Karena ngaji, dikir, baca koran, dan semuanya itu adalah apa yang biasa dilakukan zaman dia sehatnya dulu. Baik. Karena pada saat hari ini maka dia akan cenderung mengulangi. Ya. Semua itu bagus. Dengan sesuai tatanan dan porsinya ya. Ya. Oke.